disini sudah mulai keliatan ya, layarnya juga agak keganggu kayaknya ini kayaknya kemasukan uap atau air deh, waduh ini sensornya, kalau remote-nya bisa berarti sensornya yang ada masalah biasanya kotor ya, nah seperti tadi yang dibilang sama Mas Warno, ada kemungkinan masalahnya di remote kalau remote-nya dipastikan bagus, terus nggak mau jalan, berarti kemungkinan sensor yang di AC itu yang bermasalah so, jadi kita pastikan dulu apakah remote ini berfungsi maksimal atau nggak kita lihat tadi, saya sudah cabut baterainya, ternyata sudah lama karena sudah lama nggak dipakai, dia ngedrop deh kayaknya baterainya sekarang saya sudah punya baterai yang baru, kita langsung ganti nah, kita langsung ganti baru dulu oke nah, ada bekas-bekas gini ya, tapi nggak apa-apa deh kita tunggu Mas Warno-nya aja, apakah remote ini masih bisa bagus atau nggak oke, kita tunggu Mas Warno-nya saja, saya cek remote normal seperti ini ini ada kamera, ini kalau di kamera sini nyala, berarti remote ini normal seperti ini remote-nya normal ya, ada flashing-nya di sini ya ya di sini ada, cuma bisa melihat cuma pakai kamera aja, kalau nggak pakai kamera nggak bisa ini network-nya sudah normal, tinggal sensor yang di atas itu oke selamat menikmati say Nah, jadi setelah lihat ternyata alat sensor ini ya mas yang bisa, ya? Iya, alat sensornya ini aja yang bisa. Yang harus diganti. Jadi harus. Bekasnya kan sudah dibongkar sama petang service ini. Mungkin ini yang bermasalah. Jadi ini satu komponen di sini semua ya, yang mau dicari. Iya, satu komponen ini aja. Oh, satu komponen itu sensornya. Nanti biar di-replace, diganti dengan yang baru ya? Iya. Oke. 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 Terima kasih telah menonton